Hai semua assalamualaikum jumpa lagi di channelnya aku Di video kali ini aku mau bikin cemilan yang super enak banget Ini juga cocok banget untuk dijadikan ide jualan Dan ini juga bikinnya sangat mudah banget dan juga ekonomis bahan-bahannya Nah kebetulan hari ini juga hari Jumat aku mau bagiin ke tetanggaku Dan ini juga aku mau cobain pake saus encer ya enak banget Ini juga enak juga dimakan pake bubuk antaka ataupun balado Ini juga enak Nah mau tau gimana cara aku bikinnya dan apa saja bahannya Simak videonya sampai selesai ya Nah aku disini aku mau hangatkan dulu airnya 2 gelas aja Siapkan tepung terigu 20 sendok makan ya Lalu lubangkan tengahnya kayak gini Masukkan ragi instan 1 sendok makan Dan juga kaldu bubuk ataupun penyedap rasa Aduk-aduk rata Nah tuang air hangatnya ini hangat-hangat kuku aja ya Jangan sampai panas Aduk sedikit demi sedikit Masukkan airnya maksudnya demi sedikit Nah kalau sudah seperti ini teksturnya ini pas banget ya Nggak encer, nggak terlalu kering Jadi teksturnya tuh kayak begini Nah lanjut aku mau tutupin Kayak gini ya Mau pakai serbet juga boleh Ataupun pakai kayak gini juga boleh ya Diamkan selama 20 menit Nah setelah 20 menit Ini hasilnya kayak gini Nah setelah itu aku mau tekan-tekan aja ini Supaya uap di dalamnya keluar ya Sebentar aja Nah setelah itu aku mau masukkan ke wadah plastik segitiga kayak gini Biar nyetaknya gampang Panaskan minyak secukupnya aja Nah bentuk kayak gini ya Nah biar nggak lengket pas motongnya Si guntingnya tuh bisa dicelupkan ke minyaknya sebentar ya Biar dia tidak nempel Goreng sebentar Ataupun sesuai selera ya Pakai api sedang Nah kalau sudah seperti ini warnanya Ini sudah siap untuk diangkat ya Nah ini dia hasilnya banyak banget ya 25 sendok makan tepung terigu Segini banyaknya hasilnya Ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan Nah disini aku mau makan pakai saus encer ya Kayak begini Ini enak banget Dimakan pakai saus encer Kalian wajib banget coba Seenak ini Nah untuk sebagiannya aku mau masukkan aja bumbu antaka Ini rasa balado Keju manis ya Lalu aku mau tambahkan juga Bubuk aida yang pedas Untuk bubuknya Sesuai selera aja ya Nah kebetulan hari ini hari Jumat Aku mau bagikan tetangga aku Karena aku bikinnya agak banyak Walaupun aku bagi-bagi kayak gini Nggak begitu Mewah makanannya Tapi Ini enak banget Temen-temen wajib banget coba Nah ini dia Cemilanya sudah jadi Ini tuh bener-bener rasanya enak banget Walaupun bikinnya sederhana ya Nah disini aku mau langsung aja bagikan ke tetangga aku Nah oke segitu aja video dari aku Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like jika temen-temen suka dengan videonya Dan jangan lupa juga buat subscribe Terima kasih